Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Baik, sehat, walafiat. Bagaimana Mbak Ratu ini, Ratu Sejati? Alhamdulillah, saya juga. Bukan Ratu Hoks ya, berarti bukan Ratu Hoks ya. Ratu Sejati. Kemarin di akhir tahun 2020, Mbak Yu ini kan mengumumkan penerawangan ya. Tentang apa saja yang akan terjadi di tahun 2021, seperti itu. Nah, jadi Ustadz, sudah sempat mendengar ramalan Mbak Yu belum? Ya, saya malah enggak. Akhirnya saya tidak tertarik dengan dunia ramal-ramal, jadi saya enggak baca. Ya, jadi Mbak Yu itu kemarin di akhir tahun 2020, itu mengumumkan penerawangannya. Jadi Mbak Yu ini... Beliau itu siapa? Beliau itu... Apa ya, kalau dibilang? Luang ramal. Ya, memang selama ini selalu menerawang apa yang akan terjadi ke depannya, begitu. Nah, kemudian di akhir tahun 2020, beliau mengungkapkan penerawangannya yang menyebut kalau di tahun 2021 nanti akan banyak rencana, kemudian sempat menerawan tentang dunia perpolitikan di Indonesia juga, begitu. Itu kalau dari Ustadz sendiri, seperti apa tanggapannya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan terjadi. Nah, namanya perkiraan, kita tidak bisa serta-merta mengatakan itu mungkin terjadi atau tidak mungkin. Tentu akan tergantung dari atas dasar apa dia menerawang itu. Atas dasar apa dia membuat forecasting, membuat prediksi-prediksi atau ramalan. Nah, jadi kalau dia merasa bahwa dia memiliki sebuah otoritas misalnya, karena kemampuannya membuat hitungan-hitungan, kalkulasi-kalkulasi, ya saya kira layak dipercaya selama itu juga ditunjukkan kepada hal layak. Misalnya, saya memprediksi bahwa nanti akan terjadi huru-hara politik begini-begini-begini, dan dia sendiri adalah orang ahli politik, misalnya ya. Otomatis apa yang dia perkirakan atas dasar asumsi-asumsi politik hari ini, dengan kecenderungan ini akan ke sana, ini ke sana, ini ke sana, maka akhirnya akan terjadi seperti ini. Sama juga hanya dengan misalnya para pakar ekonomi. Ketika memperkirakan nanti pertengahan tahun akan terjadi, taruhlah misalnya kebangkitan ekonomi negeri ini, misalnya. Atas dasar data-data hari ini, dia prediksi. Nah, kalau seperti itu, itu kan memang sebuah prediksi, taruhlah disebut ramalan atau forecast yang memang ada dasarnya. Nah, kita layak untuk mempercayainya. Nah, tapi kalau misalnya prediksi itu datang dari orang yang tidak punya kapasitas dalam bidang tertentu. Lalu dia bicara hal tertentu yang dia sendiri tidak punya kapasitas untuk menghitung, untuk memprediksi, merumuskan teori-teorinya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang terjadi adalah, ya dia cuma menerawang-nerawang, mengkira-kirakan, ya, semua orang bisa ngomong aja begitu. Emang apa susahnya ngomong seperti itu? Setiap orang boleh ngomong seperti itu, dan bisa aja. Tinggal dia punya kepercayaan diri, apa enggak untuk melakukan itu. Mbak Ratu juga bisa ngomong, menurut saya Ratu akan jadi begini, bla bla bla. Ya, enggak ada masalah. Silahkan bebas, menurut saya, orang bicara. Yang jadi masalah sekarang adalah, tanya, yang mendengar. Yang mendengar itu. Percaya atau tidak? Kalau saya, sebagai orang yang selama ini, sejak kecil saya belajar, ya, samalah dengan yang lain, gitu. Kita dididik untuk berpikir ilmiah, kita dididik untuk melihat sesuatu juga secara, ya, apa namanya, dengan kacamata-kacamata tertentu. Kalau itu, misalnya, ilmiah, dengan ilmu, kalau itu agama, dengan dalil agama, ya, kalau itu kejadian-kejadian, ya, dengan data-data yang real, ya, saya termasuk orang yang, yang enggak bisa dong, percaya begitu aja, sebuah ramalan, dari orang yang saya menganggap, tidak punya kapasitas, selain sebagai, ya, mungkin nama besar yang diangkat-angkat oleh orang, buat dia itu pengamal. Atau mungkin, karena dia telah terbukti sekian lama meramal. Emang ramalannya apa? Nanti akan kita bicarakan juga, ramalannya jenis apa? Apa yang diramalkan? Kemudian, Ustaz, kalau dari Islam sendiri, bagaimana Islam memandang penerawangan atau ramalan? Prinsip dasarnya, di dalam Al-Quran, ya, sangat jelas, ditatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah An-Namal, ayat 65, kata Allah, ini perintah kepada Rasulullah, Qul la ya'lamu al, la ya'lamu manfis samawati, wal ardi al-ghaiba, illallaha. Jadi, sesuatu yang belum terjadi, yang tak kelihatan, itu bisa disebut sebagai sesuatu yang gaib. Jadi, di alam ini kan ada dua, ada dua, ada benda yang, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. yang syahid, dan yang gaib. Nah, yang gaib itu, yang tidak diketahui, termasuk sesuatu kejadian yang akan datang. Allah menegaskan, katakan, Wahai Muhammad, tidak ada orang yang tahu, di bumi dan di langit ini, makhluk maksudnya, barang yang gaib, selain Allah, itu tegas. Jadi, tidak ada yang tahu masalah gaib, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau, ada orang mengaku, dia mengerti, apa yang akan terjadi, yang itu bagian dari waybiat, begitu, maka, tidak boleh dalam Islam. Kita tidak boleh percaya, begitu. Kalau orang bicara, terserah dia mau bicara apa. Gitu kan. Tapi, kitanya sendiri, tidak boleh mempercayai, sesuatu yang, yang gaib, selain, berita dari, orang yang punya kapasitas. Kalau makhluk manusia, sama-sama seperti kita, tidak mengerti yang gaib itu. Jadi, ditegaskan, kita tidak boleh mempercaya. Itu ada dalam, dalam sebuah hadis, hadis soheng yang sangat masyur, di kalangan, santri, begitu ya, dikatakan, barang siapa mendatangi, aruf itu kan ramal. Jadi, yang tidak boleh itu mendatangi, maksudnya, kita mempercayai, mendatangi, dan dia sampai menanyanya, nanti kira-kira, saya besok mau, kayak apa nasib saya, selamat, atau bahagia, dan seterusnya. Nanti istri saya orang mana, dan seterusnya. Datang menanyakan seperti itu, itu sudah menghapuskan sholat. Pahala sholat terhapus, sampai 40 hari, bisa dibayangkan ya. Arba'ina layla, 40 hari sholat itu bakal. Hanya gara-gara kita mendatangi, seorang tukang. Termasuk syirik juga gak sih, Ustadz? Ya, ada, ada riwayat lain, apa namanya, menyebutkan, kot kafar ya, kufur, ini soalnya, bukan soal, ya kalau, kalau syirik, kita, memaknainya, apa makna syirik itu? Mensebutukan ya, barangkali maksudnya, kalau kita, menganggap dia, seperti Tuhan, yang seolah-olah, tahu barang yang waib, dia bisa jadi. Ada, perilaku syirik di situ. Dia bukan mau syirik secara langsung, tapi ada perilaku syirik di situ, karena kita mempercayai, sesuatu yang, yang itu menjadi, otoritas Allah. Gitu. Baik, kemudian, kalau selama ini nih, beberapa orang kan, menyebut, orang yang bisa, melihat, gambaran masa depan, atau mendapatkan, gambaran masa depan, ini adalah, orang-orang yang memiliki kelebihan, begitu Ustadz. Tapi, kalau dalam Islam, ini bagaimana orang bisa memiliki kemampuan ini? Apakah memang, merupakan kelebihan, yang diberikan oleh Allah, atau, justru ini, adalah sebuah, apa ya, kalau bisa dibilang, petaka, begitu? pertanyaannya adalah, memang siapa sih, yang pernah, mengklaim diri, dan kemudian dikenal, misalnya, ulama siapa? Ini, kemudian, misalnya ya, dalam satu kurun tertentu, ada seorang ulama, yang ahli waib, misalnya. Tidak pernah ada dalam Islam, gitu. Seperti itu. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. dan otomatis, ketika ada seorang ulama, minta Allah, misalnya, dia mengklaim dirinya, tahu barang yang waib, akan dipertanyakan oleh ulama yang lain. Lu yang benar saja, tahu dari mana, waib, gitu kan? Lalu, para sahabat saja, tidak ada. Kita tidak pernah mendapat, akhisa itu, misalnya, dari orang yang terdekat, kepada Rasulullah. Iya kan? Bagaimana, kita mengatakan, ada orang muslim, atau orang tertentu, yang mengatakan, mengklaim dirinya, mengerti barang waib, gitu ya. Itu tidak, kita tidak boleh percaya, gitu loh. Dia sendiri, kalau sampai kemudian, mengaku aku, itu yang gak benar. Pengakuan yang pasti dusta, gitu loh. Pengakuan yang pasti dusta, atau, dia tertipu. Karena harus dicatat bahwa, kalau sudah bicara, yang gaib-gaib itu, ada loh di sana, setan, ada di sana, jin. Kita harus hati-hati, karena, kadang-kadang orang merasa, didatangi oleh malaikat, padahal dia datang, itu jin. Bedanya apa mereka dengan jin? Dalam konteks kita tuh, gak bisa membedakan. Karena setan itu bisa, membo-membo, dia bisa menyerupakan diri, dengan warna apapun, menjadi orang seolah yang bisa, apa bisa. Jadi berbahaya sekali, orang yang mengklaim-mengklaim dirinya, ketemu sama, malaikat, atau Jibril, atau sesuatu yang waib, begitu, kemudian, dia bisa, mengidentifikasi, bahwa yang waib itu, simpulan, simpulan, atau apa. Sementara, waib itu sesuatu, yang tidak bisa, diketahui oleh kita, kita punya keterbatasan. Jadi, sekali lagi, bahwa, pertama, tidak pernah ada dalam Islam, orang yang, dianggap sebagai, punya kelebihan, mengerti barang waib. Kalau kelebihan, salahannya, kelebihan ketakwaannya, kelebihan pinterahannya, oke. Tapi kelebihan, bahwa dia, mengerti barang waib, itu, tidak ada. Kalaupun misalnya, dalam dunia, wali misalnya, ada beberapa orang, wali yang konon, disebut sebagai, wali kasyaf, kasyaf itu, kasyaf itu, artinya, membuka, kasyaf itu, orang yang terbuka hijabnya. Itu memang, ada cerita semacam itu. Tapi itu pun juga, tidak kemudian, mengumbar ramalan itu. Sampai kemudian, orang pada datang kepada dia, minta diramalkan. Bukan. Bukan itu konteknya. Jadi, kalaupun ada, ada seorang wali, atau beberapa, yang dalam cerita, disebut sebagai kasyaf, itu tidak dalam kontek, kemudian, dia menjadi jagoan, lalu, kemudian, orang pada datang, kayak dukun itu. Bukan. Tapi, saking dekatnya sama Allah, saking takuannya dia, sampai, dia bisa, beberapa kata-katanya, nasihatnya, kemudian, terbukti benar. Tapi, dia sendiri, tidak pernah mengklaim, dirinya sebagai, orang yang tahu, sesuatu yang, jadi, lesanya aja, saking, dekatnya sama Allah, tajam lesanya itu. Kalau ngomong, terbukti. Akan beda konteknya, dengan tukang ramal, atau dukun, yang memang, pengaku-aku, ini orang pada datang, kemudian, dia menyebar-nyebarkan, ramalannya, jauh-jauh jadi. Itu yang terjadi. Kemudian, Ustadz, kalau dulu, waktu saya masih, kecil gitu ya, itu, Ustadz saya, ini pernah mengajarkan, bahwa yang namanya, ramalan, itu adalah, bisikan dari setan. Itu apakah, betul, atau sebenarnya, seperti apa, Ustadz? Jadi begini, jin dan syaitan, itu adalah, makhluk Allah yang, yang mal'un ya, dilaknat oleh Allah. Tentu, sebagian ada jin muslim, tapi syaitan, itu adalah, makhluk yang dilaknat oleh Allah. Tetapi, mereka punya kelebihan. Kelebihannya apa? Dia makhluk gaib. Karena kehaibannya, itu dia bisa, dalam cerita banyak ya, dalam hadis-hadis, juga disebutkan, bahwa mereka bisa, bisa, sampai naik ke atas. Bisa, ngintip, apa yang terjadi, di lakul mahkul. Nah, itu kerennya. Setan luar biasa, kelebihannya begini, karena dia makhluk gaib. Dia bisa terbang, ke sana, bisa tahu, bisa ngerti, dunia para malaikat, begitu, manusia kan tidak. Nah, sebagian dari informasi gaib, itu, bisa diintip oleh setan. Oleh jin. Nah, kemudian, konon, mereka itu membisikkan kepada orang-orang tertentu, akhirnya, dia seperti, bisa. Seperti bisa, menceritakan kejadian yang akan datang. Padahal setan dan jin, dia juga makhluk yang tidak ngerti. Tidak ngerti dunia gaib. Memang apa bedanya dia? Kok pinter amat, setan sama jin? Tidak, dia maupun satu jenis. Tidak ngerti sesuatu yang gaib. Hanya dia, kebetulan, karena bisa terbang ke sana, mendekati lohmakut, bisa, ngintip-ngintip, mungkin dengerin cerita para malaikat, akan terjadi. Divisikkanlah kepada orang-orang tertentu. Yang, bisikan itu sendiri akan menjadi fitnah, akhirnya. Akan menguji orang itu. Orang yang dapat bisikan itu, kalau dia orang soleh, dia akan diam. Diam, tidak akan menang menceritakan. Tapi karena barangkali, ketemu dengan orang yang, yang tingkat imannya bermasalah, malah menjadi takabur, saya tahu. tetapi itu pun juga bukan suatu kejadian yang lantas banyak orang dibisiki oleh setan. Itu sangat spesial. Ada mungkin satu-dua orang yang kebetulan, memang mungkin memiliki kedekatan dengan jin atau setan. Saya pernah baca nih, Ustadz, kalau beberapa ramalan atau penerawangan itu kan datang dari sebuah mimpi. Nah, kalau di Islam sendiri itu kan memang ada, ada beberapa jenis mimpi kan. Ada mimpi yang datangnya memang dari Allah, ada mimpi yang datangnya dari setan. Ini bagaimana sih kita membedakannya, Mimpi itu, sekali lagi mimpi itu juga sesuatu yang baik ya. Satu-satunya mimpi yang dibenarkan oleh Rasulullah itu adalah mimpi ketemu Rasulullah. Kata Bila mengatakan dalam satu hadisnya, barang siapa yang bermimpi ketemu saya, maka dia sesungguhnya telah melihat saya. Hanya itu saja mimpi yang dianggap betul. Yang tidak bisa dimanipulasi oleh jen atau syetan. Kalau mimpi ketemu yang lain itu bisa dimainin sama syetan. Mimpi apa itu bisa dikerjain sama jen. Kecuali mimpi Rasulullah, karena mimpi ketemu Rasulullah, karena wajah Rasulullah tidak bisa diberikan oleh jen atau syetan. Sehingga kalau kita bermimpi yang lain, apakah itu mimpi benar atau tidak, kita juga tidak ada yang tahu. Atau nanti kita masuklah ke dunia lain, saya kira itu dunia para psikiater, yang mereka mengatakan, mimpi itu akan munculkan salah satunya. Misalnya karena tekanan-tekanan batin kita. Mau tidur, kita berpikir tentang sesuatu yang berat, apa segala macam. Nanti ke bawah, di bawah sadar kita, dan muncul dalam mimpi. Itu juga ada versi mimpi yang psikologis banget. Nanti ada mimpi-mimpi yang lain, yang barangkali bukan faktor itu. Itu sifatnya, lagi-lagi tadi soal kemungkinan-kemungkinan. Dulu itu ada seorang ulama, namanya Ibn Sirin. Itu sampai beliau membuat buku namanya Tafsir Mimpi. Tapi hanya beliau satu-satunya orang yang berani membuat buku Tafsir Mimpi. Beliau memprediksi kalau mimpinya begini, maka akan begini, begini, akan begini. Tapi, ya kan susah juga ya, apakah itu juga benar. Para ulama pun tidak menjadikan itu sebagai referensi. Oh, mimpinya begini, maka ayo kita cari di sini. Akan seperti ini. Bukan sama sekali. Itu hanya pikiran beliau. Yang boleh saja salah, boleh benar. Sampai seorang ulama seperti itu pun, kita tidak pernah boleh mengakui 100% atau mendustakan 100%. Mungkin saja benar. Mungkin saja salah. Jadi, dunia yang penuh misteri soal mimpi. Saya kira ada soal psikologis, ada soal baal yang memang mungkin ada faktor tadi, jin masuk, ada setan masuk. Atau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja tergantung. Nanti tergantung dari, dari level-level kita lah. Kalau kita orang biasa, ya mimpinya lebih-lebih biasa. Baling-baling soal, misalnya soal berantem, soal hati kita lagi gundah, tekanan-tekanan, hutangnya banyak, dan lain sebagainya. Jadi mimpi. Terus mimpinya jadi ditagih kontenir gitu ya. Bicara-bicara anjing gitu, kemanapun kita ketemu sama dia. Biasa saja. Kemudian Ustadz, kalau di dalam Islam sendiri, apakah ada hal-hal sejenis ramalan gitu? Mungkin namanya beda, atau modelnya beda gitu, ada nggak sih Ustadz? Ustadz? Jadi yang, kita kan mengenal ya, misalnya dari, kalau zaman Mabi, tentu saja Rasulullah S.A.W. Jadi begini, ramalan itu sebenarnya bukan, bukan sama sekali tidak ada. Ada. Pertama Al-Quran. Di beberapa ayat Al-Quran, itu Al-Quran bicara tentang masa depan. Al-Quran kan, kalau Allah yang punya kehidupan, Allah yang bicara, ya sesuatu yang wajar. Kita wajib percaya, kalau Allah yang bicara. Dulu misalnya, ya, apa namanya, di dalam surah Ar-Rum misalnya, waktu itu kan, pada masa Rasulullah hidup itu, itu ada dua negara besar, Romawi dan Persia. Lah, Romawi dan Persia ini, dua negara yang, keyakinannya itu, yang satu penyembah api, yang satu Nasrani. Romawi itu Nasrani, Persia itu penyembah api. Jadi secara ideologi, yang Nasrani jauh lebih dekat kepada umat Islam daripada yang penyembah api. Otomatis, pembelaan mereka terhadap Romawi, itu lebih besar daripada Persia. kemudian, masyarakat, sedih, kan sering terjadi perangan dua negara besar ini. Masyarakat sedih, kalau Persia menang, Romawi kalah itu, itu sedih. Nah, kemudian, pada waktu itu, sempat terjadi, orang besar, Romawi kalah. Masyarakat sangat sedih, ya Allah, kok kalah ini. Ya, bagaimanapun, mereka penyembah Tuhan. Mereka mengakui adanya Nabi-Nabi Nasrani, seperti sekarang juga. Nah, kemudian, turunlah surat Ar-Rum, yang diawali dengan Guli Batur Rum. Saya akan bacakan ini sedikit. Ini contoh ramalan, yang dari Al-Quran. Kata Allah, Alif Lam Mim Guli Batur Rum. Romawi dikalahkan. Oke. Fi Adnal Ardi. Sampai sekalah-kalahnya. Wahum Mim Ba'adih. Walabi Sayyulikun. Mereka nanti, setelah terkalahkan, akan menang. Waktu itu, benar-benar Romawi dalam keadaan telah dikalahkan oleh Persia. Tapi, turunlah surat Ar-Rum ini. Namanya surat Ar-Rum. Untuk mengangkat Romawi, dan untuk membesarkan hati umat Israel. Dan, tentu saja, itu benar-benar terjadi. Fi Bin Aisinin. Disebutkan oleh Allah, dalam beberapa tahun lagi. Illahil Amru, Mim Qabbul wa Mim Ba'adih. Dan seterusnya. Nah, contoh, apa namanya, ramalan semacam ini. Kalau Allah yang meramal, masa nggak percaya? Kemudian, ada banyak lain ya. Nanti, kalau cerita tentang ramalan dalam Al-Quran, tentang masa depan, saya kira, pasti, Al-Quran kan isinya cerita masa lalu juga, cerita masa depan, perintah, larangan, itu Al-Quran ya. Nanti, bisa dikacilah, secara lebih detail. Hadis itu juga begitu. Rasulullah itu, beberapa kali meramal. Dan para sahabat, tentu sangat percaya, kalau Rasulullah yang meramal. Dan kita sebagai Muslim, harus percaya. Karena, Rasulullah itu, la yantipu anil hawa. Quran mengatakan, Rasulullah itu, la yantipu anil hawa, inhiya illa wahyu niwha. Rasul tidak pernah mengatakan, dari hawa nafsunya. Tetapi, wahyu, yang diturunkan kepadanya. Jadi, semua ucapan beliau itu, termasuk, ya, beliau kan mengucapkan itu, macam-macam. Ada hukum, ada segala macam. Nah, termasuk, ramalan masa depan. Nah, kalau yang bicara Rasulullah, tentu saja itu, harus diyakini, dan itu banyak ceritanya. Seperti, Islam akan, sampai Konstantinopel, segala macam, itu sudah diramalkan, baca zaman Rasulullah. Ketika orang itu, masih mikir, Konstantinopel. Apa itu Konstantinopel? Apa itu? Ya, itu negara besar sekali. yang kita ini punya apa? Tapi Rasulullah, kita nanti akan merebut ke Konstantinopel. Waktu itu sudah ada Konstantinopel. Sudah ada. Gara sangat besar, yang gak membayang, orang Rasulullah, dengan para sahabat, cuma segelintir orang, kan begitu. Masih, ngomong apa-apa. Tapi, Nabi memberikan, memberikan, apa, semacam support, gitu, kepada para sahabat. Gak usah apa-apa. Nanti kita akan, dan kemudian, beberapa abad terjadi. Nah, kayak begitu itu, banyak ya. Kalau disebutkan, banyak tentang ramalan, Rasulullah, baik secara khusus, kalau kayak tadi kan, niput Konstantinopel, itu kan khusus, memang, ada, bahkan, beberapa sahabat, peran diramalkan. Kamu nanti mati, Wahai Abu Dzar misalnya, disebutkan nanti, dalam sebuah kisah, Rasulullah mengatakan, Abu Dzar, kamu nanti, sebagaimana kamu, lahir dalam keadaan sendiri, kamu nanti mati, dalam keadaan sendirian. Dan betul, Abu Dzar itu meninggal, dalam keadaan, dia tidak punya apa-apa, sendirian. Gitu. Dan kayak gitu banyak. Nah, tapi berhenti sampai di situ. Sahabat, para ulama, macam-macam itu, orang-orang yang, dekat, kepada para nabi, kepada Rasulullah, baik, sahabat, tabi'in, tabi'in, tidak ada cerita, mereka meramal-ramal sesuatu. Ulama besar kita mengenal, terlalu Imam Syafi'i, misalnya, yang jadi referensi banyak sekali, dalam perusahaan Bukit. Ada Ibn Taymiyyah, ada Imam Malik, ada Imam Hanbali. Cerita mereka adalah cerita ilmu. Cerita ilmu, cerita tentang hukum-hukum, mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah, untuk membuat keputusan-keputusan dalam Fati, dalam ibadah. Tidak lebih dari itu. Tidak ada ramalan-ramalan itu, tidak ada. kalau kita kembali kepada tradisi kehidupan Islam, sejarah Islam sejak awal itu, yang ada tradisi ilmiah. Tidak ada tradisi ramal-meramal. makanya, para ulama sampai banyak yang sangat tegas, sesuai juga dengan hadis Nabi tadi, mengharamkan betul yang namanya ramal-meramal, dan kita tidak boleh mempercayai ramalan-ramalan, baik dari dukun, atau yang serupa dukun. Sekarang susah kita, dukun itu yang kayak apa? Yang bukan dukun yang kayak apa? Percayanya sama. Yang katanya bukan dukun, tapi juga ngeramal-neramal. Kita tidak boleh mempercayainya. Berarti kalau secara Islam, sudah jelas dikatakan bahwa hukum ramalan ini adalah haram, tidak boleh dipercaya, dan itu tadi, sama sekali tidak boleh dipercaya. Begitu ya Ustadz? Walaupun begini, kan yang perlu di-detailkan lagi itu, sekarang yang mau diramalkan apa? Misalnya tadi ya, kembali ke tema awal, diramalkan bahwa nanti tahun 2001 ini, ekonomi akan turun misalnya ya, akan resesi misalnya. Kalau ramalannya kayak begitu, indikatornya juga seperti itu kelihatannya misalnya. Atau sekarang para pakar juga pada ngomong-ngomongnya kayak begitu kok, indikatornya masih susah ini. Paling dari tahun 2024, baru akan kembali. Karena ini kemarin kan pun begitu. Ini kalau secara tren begitu, secara tren, kayaknya tahun 2021, ini belum bisa. Ujur-ujur naik gitu kan. Nah, secara perhitungan ilminya, dari para pakar ngomongnya begitu. Lalu ada orang nih, yang bukan pakar ngomong, saya meramalkan, nanti tahun 2021, ekonomi Indonesia akan, misalnya, belum naik begitu. Lagi sama saja dengan hasil para pakar. Apa istimewanya? Ada banyak musibah. Ya, boleh jadi musibah. Kata selama ini juga kita sering mendapatkan musibah yang banyak. Gak pernah berat, misalkan yang namanya banjir, gunung meletus. Perasaan setiap tahun akan datang terus. Apalagi akhir zaman ini, tampaknya intensitasnya itu lebih banyak, terus-terus terjadi. Jadi kalau diramalkan, tahun 2021 akan terjadi musibah, banyak musibah di negeri ini. Ya, mungkin-mungkin saja. Ngomong ini, sekian tahun terjadi terus kok. Nah, kalau ramalnya, misalnya ramalannya. Tahun 2021 ini, saya ramalkan, tidak akan pernah, tidak pernah terjadi banjir sampai akhir tahun. Nah, itu baru. Itu baru sesuatu yang, ini ramalannya boleh juga nih. Dasarnya. Wah, ini penerawangan saja kok. Ini penerawangan. Kalau penerawangan, kan orang juga nanti akan mencocokkan dengan data-data yang ada. Rasanya tidak mungkin. Dalam setahun penuh, tidak terjadi banjir. Mungkin sebentar saja pada banjir di mana-mana. Jadi, kita saja yang berakal sehat lah. Yang harus berpikir. Kalau ramalannya adalah banyak terjadi musibah, ya memang selama ini terus. Trendnya banyak musibah terus. Begitu ya. Ya wajar. Oh, nanti ekonomi masih sulit. Ya wajar. Memang data-datanya menunjukkan begitu. Kecuali misalnya, berani nggak dia mengatakan, misalnya, bulan April, Presiden akan mengundurkan diri. Berani nggak meramalkan diri? Ya, biasanya tidak sedetail itu sih, Ustadz. Kalau penerawangan itu. Tidak sendiri, tidak berani. Tapi, tidak apa-apa sesungguhnya. Hanya karena kebetulan sudah dipercaya, dia sebagai tukang ramal, dia ngomong begitu, lalu kita sudah percaya. Ya, kita hanya sendirilah, tergantung ya. Saya kira, kalau menurut saya, ya kita yang serdas sedikit lah. Jangan terlalu juga dipengaruhi oleh hal-hal semangat itu, yang membuat hidup kita menjadi tidak, malah tidak bagus kan. Kemudian, Ustadz, kemudian, kalau, itu tadi kan, bagaimana caranya kita menyikapi ramalan ya, kita tidak boleh percaya sama sekali. lalu bagaimana dengan orang-orang yang memiliki, atau mendapatkan, mendapatkan gambaran-gambaran masa depan, itu mereka harus bersikap seperti apa sih, Ustadz, kalau dalam Islam? Ya, kalau kita menjawab pertanyaan semacam itu, ya susah. Mereka sendiri siapa? Ya, mereka sendiri siapa? Mereka keyakinannya seperti apa? Kalau orang Muslim yang memang dia Muslim dan belajar agama dengan baik, tidak mungkin menjadi orang yang semacam itu, karena dia tahu itu tidak terjadi, dan itu tidak mungkin. Kalaupun, seperti tadi ya, saya katakan, ada orang yang kemudian dia punya, dikarunai oleh Allah SWT, sebuah anugerah. Apakah mungkin? Mungkin. Tetapi, kalau orang itu soleh, orang itu bertakwa kepada Allah, dia tidak akan pernah mengubah informasinya itu, karena, karena itu juga sesuatu yang bisa berdampak. Bayangkan ya, misalnya, ada orang yang punya, ini konon ya, ada orang yang sampai bisa mendeteksi orang, kayaknya ini orang ini umurnya gak panjang. Kayaknya mau datang musibah orang ini. Ada tanda-tanda tertentu. Ketika orang itu soleh, dia tahu bahwa, kalau saya akan sampaikan, nanti berbahaya. Boleh jadi fitnah, gak benar, nanti saya malah dituduh sebagai orang gila dan macam-macam. Kemudian kepada Allah SWT. Jadi, ini soal sikap. Insya Allah, kalau orang itu benar dalam Islam, orang yang punya ketaatan kepada syariat, punya ilmu yang betul dalam agama, ketikapun dia mendapatkan anugurah semacam itu, dia tidak akan pernah mengubah. Lagi pula manfaatnya apa. Manfaatnya apa? Tidak manfaat buat dirinya sendiri, buat orang banyak juga tidak ada manfaatnya. Makanya dia akan lebih berpikir kepada dampak, daripada dampaknya kan keren. Gue punya kemampuan begini. Kan ujung-ujungnya dia sombong. Dan itu yang tidak boleh di dalam Islam. Jadi, kalau pertanyaannya harusnya bagaimana mereka? Ya, tobatlah kepada Allah kembali. Jadilah, orang-orang yang wajar saja biasa, karena kemampuan semacam itu sesungguhnya tidak mungkin. Kemampuan sampai bisa menerawang masa depan, itu tidak mungkin, kecuali dalam konteks-konteks ilmiah yang tadi termasuk dalam konteks prediksi atau forecasting atau apa yang memang ada ada teorinya gitu. Teorinya kan ada. Bisa kok, meramalkan yang akan terjadi 3-4 bulan yang akan datang dalam urusan ekonomi. Bagi seorang ekonom pakar, dia bisa tahu ini ada kecenderungan ke sana kemarin. Biasanya orang-orang kayak begitu, ketika bicara pasti memberikan data. Data yang ada ini kemudian dihitung sama dia, nanti kecenderungannya akan melahirkan kejadian semacam ini semacam ini. Dan kita percaya wajar saja itu bukan sesuatu yang waib tapi itu adalah prediksi-prediksi yang ada dasarnya. Ada ilmunya. Itu gak apa-apa buat saya ajak. Baik, terima kasih Ustadz. Sudah meluangkan waktu hari ini untuk ngobrol bersama saya tentang ramalan. Segala hal tentang ramalan dan kembali diingatkan ya tribuners jangan pernah mempercayai ramalan sedikit pun. Karena memang kalau dalam Islam nih hukumnya adalah haram. Gitu ya Ustadz? Ya, begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.